Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalat wassalam al-rasulillahi amma ba'duh Pemirsa, kita kembali lagi di Jejak Hafiz Indonesia Dan di kesempatan kali ini, kembali kami menyajikan program ini Untuk Anda yang mencintai anak-anak para penghafal Al-Quran Dimana hari ini kita akan berjumpa dengan salah seorang anak penghafal Al-Quran Yang semangat beliau di luar sekolah Beliau di sekolah umum, tapi beliau juga di lain sisi Setelah pulang sekolah, beliau menghafal Al-Quran di salah satu pondok tafis Yang ada di daerah Serdang Bedage Nah, bagaimanakah kisah beliau Dan bagaimanakah keramahan beliau Dan bagaimana juga lingkungan beliau dalam menghafal Al-Quran tersebut Langsung saja kita akan jumpai beliau di lokasi Nah, Alhamdulillah Pemirsa Kali ini kita sudah bersama seorang anak penghafal Al-Quran Yaitu ada Ade Rahman Maulana Masya Allah Ade, panggilannya Ade atau Rahman? Rahman, oh Rahman Rahman Sudah menghafal selama ini sudah berapa Jus ini? Alhamdulillah baru setuju Baru setuju Jus dan di Jus? Jus 30 Ini sudah jalan 2 Jus ya? Iya, setuju Sudah menghafal ke Jus 1 atau ke 9? Ke 29 29, Masya Allah Nah, sudah jalan ke Jus 2 Sebenarnya kalau versi Rahman sendiri sih Menghafal Al-Quran itu sulit nggak? Kadang sulit, kadang nggak, setuju Kadang sulit, kadang nggak Enggaknya pas kapan, sulitnya pas kapan? Kalau sulitnya itu setuju waktu muroja Muroja-nya sulit? Kalau menghafalnya nggak? Menghafalnya lumayan lancar Lumayan lancar ya, Masya Allah Ini kan hafal Jus 30 Kalau menurut Rahman sendiri Di Jus 30 itu Yang paling susah itu di surah apa sih? At-Takwir sama al-Mutafifin Alasannya? Banyak ayat yang ngulang-ngulang Disitu banyak Sering terjelimet disitu Kejebak disitu Masya Allah Tapi paling suka itu baca surah Surah apa sih? Abasa sama al-A'law Abasa dengan al-A'law Alasannya ada nggak? Apa karena sering didengar? Atau mungkin dari maknanya? Atau lain sebagainya? Karena sering didengar Sering didengar Sering jadi imam? Jarang, Mastad Jarang Kalau juhur asar, sering asar Juhur asar? Juhur asar nggak terdengar dong suaranya Masya Allah Masya Allah Jadi Menghafal Quran ini sebenarnya Keinginan Rahman pribadi Atau mungkin paksa Anda dalam tua sih? Keinginan Rahman sendiri Keinginan Rahman sendiri Rahman mulai menghafal Quran itu sejak kapan? Dari kelas 6SJ Udah mulai nghafal? Udah mulai suka nghafal? Iya, Ustaz Alasannya kenapa? Apakah ada sosok seseorang itu yang menjadi idola Rahman Atau mungkin menjadi motivasi Rahman Aku pengen seperti dia loh Siapa itu? Banyak, Ustaz Di hapis-hapis Quran itu, Ustaz Contohnya misalnya? Nggak ada yang kenal? Nggak ada yang kenal Tapi tahu sosoknya Bacaannya gitu Insya Allah Selama ini bacaan Qurannya Sudah pernah di Musa Bakohin nggak? Pernah, Ustaz Sekali Kutilawah, Ustaz Sama Lomba 1 Jus 30 Pernah juara? Pernah, Ustaz Juara berapa? Kemarin, Ustaz Di TPQ Al-Husni Kalau nggak salah Harapan 3, Ustaz Kalau nggak salah ya? Ustaz, lupa Ustaz Harapan 3, Ustaz Harapan 3 Pialanya ada? Ada, Ustaz Ada pialanya Di rumah? Iya, Ustaz Di Pantai Cermin juga Kemarin, Ustaz Dapat harapan 1, Ustaz Yang lomba 1, Ustaz Jus 30, Ustaz Jus 30 Kalau pas ikut lomba itu Deg-degan nggak sih? Kalau Kadang deg-degan Kadang nggak, Ustaz Oh gitu Biasanya surahnya Udah ditentuin? Nggak, Ustaz Dari 5, Ustaz 5, Ustaz Jadi kalau sekarang ini Karena udah sering ikut lomba Grogi nggak sih? Nggak, Ustaz Udah nggak grogi lagi? Nggak grogi lagi, Ustaz Masya Allah Jadi penghafal Quran itu Enak nggak sih? Ada perbedaan nggak sih sama Anak-anak yang lain menurut Rahman? Alhamdulillah enak, Ustaz Enak Enaknya dari segi apa? Dapat pahala, Ustaz Kalau orang tua sendiri Gimana responnya? Mendukung, Ustaz Mendukung? Mendukung Mendukung Apa kata orang tua sama Rahman? Bagusan mengapal Quran itu Daripada main-main, Ustaz Gitu? Daripada main-main, Ustaz Dulu sebelum ngaji, Ustaz Saya tuh bandel, Ustaz Jujur, Ustaz Boleh disebutin bandelnya Tapi jangan yang parah-parah kali ya Ngapain misalkan Mainnya kemana Main-main kadang Dolan-dolan, Ustaz Gak sempat mikir sholat Mikir waktu, Ustaz Gak tahu waktu lah Gitu Jalan-jalan Ngapain Ngomongannya dulu gak dijaga, Ustaz Misalnya gak dijaga Tapi sekarang Semenjak sudah masuk ke Pondok pesantren ini Alhamdulillah, Ustaz Udah mulai terperbaiki dirinya, Ustaz Dari saya, Ustaz Tapi sampai sekarang masih ngafal, kan? Insya Allah masih, Ustaz Untuk ngafalnya Waktunya kapan-kapan aja? Hari Senin, Ustaz Hari Senin Malam Selasa Malam Kamis Oh, malam aja ngafalnya Berarti gak fokus Dari pagi sampai malam ngafal Gak gitu? Enggak, Ustaz Jadi kegiatan sehari-harinya Biasanya ngapain aja sih? Sekolah, Ustaz Sekolahnya dimana? Di Di Pondok Khalid Rahmanian, Ustaz Oh, sekolah Itu dari jam? Dari jam Jam 2 Sampai jam Jam 6 Sore? Iya, Ustaz Kalau pagi? Kalau pagi dari jam 7 sampai jam setengah 2, Ustaz Di sini juga? Di sana, Ustaz Oh, sekolah di luar Berarti di sini untuk sekolah ngajinya? Iya, Ustaz Oh, gitu Masya Allah Gak bosen belajar? Kadang bosen juga, Ustaz Tapi dilawan, Ustaz Oh, dilawan Cara ngelawannya gimana? Apakah cuma dipaksain Atau mungkin ada trik khusus dari Rahman? Kadang dipaksain, Ustaz Kadang mikir juga, Ustaz Tuh apa di rumah Kalau gak belajar, Ustaz Iya Jadi Rahman ini kan Artinya kan Menghafal Qur'annya itu kan Gak fokus dari awal Itu menghafal Qur'annya hanya Mohon maafnya kata Hanya sekedar Sambilan ketika di malam hari Artinya kan full di itu Iya, Ustaz Kapan waktu bermainnya? Hari Ahad, Ustaz Kadang pulang sekolah Ustaz, kalau sekolah libur Iya, Ustaz Baru bisa main Gak pengen kayak anak-anak yang biasanya Ya itu pulang sekolah udah Main Ustaz, sempet kupingin juga, Ustaz Tapi mikir lagi, Ustaz Mikir dua kali Apa yang buat kepikiran si Rahman? Masa depan, Ustaz Masa depan Emang cita-citanya jadi apa sih? Jadi Mualim Jadi mualim Mualim Qur'an Iya Kenapa? Kenapa gak seperti orang-orang Jadi Presiden Jadi Apa ke Astronot ke Pilot ke Enggak, Ustaz Kenapa? Kenapa harus jadi Seorang mualim Seorang pengajar Apakah menurut Rahman itu Pengajar itu Asik? Seru aja Kita Seru aja Masya Allah Luar biasa Sampai saat ini Masih menghafal? Alhamdulillah Masih Rencana menghafal Quran itu Sampai kapan sih? Sampai Semampunya Sampai semampunya Sampai cita-citanya Tercapai semua Masya Allah Oke Rahman Ini kita ada Sedikit hadiah Ada seorang Hamba Allah Yang telah Berwakaf Al-Quran Untuk anak-anak Para penghafal Al-Quran Harapannya Ini ada Al-Quran Oke Harapannya Quran ini nanti Buat Rahman Dibaca Dan dijadikan Untuk menghafal Rahman Insya Allah Insya Allah Ini amanah dari Orang yang mewakafkannya Nah jadi Nanti selain dibuka Boleh Masih baru ya Ya Ustaz Oke Bisa untuk jadi Baran hafal Insya Allah Syukuran Ustaz Nah Juga bagi seluruh pemirsa Dimanapun Anda berada Bagi Anda Yang ingin Mewakafkan Al-Quran Untuk Anak-anak Para penghafal Al-Quran Melalui program Jejak Hafiz Indonesia Silakan nanti Anda bisa Menghubungi nomor Yang tertera Di layar kaca Anda Ya Mungkin Harga Al-Quran ini Tidak terlalu mahal Dibandingkan Apa yang antum dapat Nanti di akhirat Bayangin Dengan Al-Quran ini Ya Orang menghafal Al-Quran Orang mendapatkan Ilmu Al-Quran Orang mengamalkan Ilmu Al-Quran Orang mendakwakan Al-Quran Ya Pahalanya terus Mengalir Sampai hari kiamat Dengan harga yang mungkin Tidak terlalu mahal ini Pahalanya bisa Antum Dapatkan Sampai hari kiamat Ini mungkin adalah Jual beli yang Tidak pernah akan Ada kerugiannya Ya baik itu Di dunia Mungkin di akhirat Masya Allah Jadi bagi pemirsa Dimanapun Anda berada Yang ingin Bawakan Al-Quran Lalu program Jejak Hafiz Indonesia Untuk anak-anak penghafal Al-Quran Silahkan nanti bisa hubungi Sekali lagi Ke nomor yang tertera Di layar kaca Anda Baik kita lanjut lagi Ya Masya Allah Sudah dapat Al-Quran baru Semoga Makin semangat Untuk terus menghafal Al-Quran Ya Insya Allah Buat Rahman Rahman Kalau teman-teman sendiri Gimana Apakah Teman-teman Rahman Juga Orang-orang yang Mendukung Rahman Dalam menghafal Al-Quran Iya Ustaz Mendukung Mendukung Jadi teman-teman juga Nghafal Al-Quran juga Iya Ustaz Masya Allah Jadi Biasanya setelah menghafal Apakah langsung Ditasmiikan sama Ustaznya Atau Ke teman dulu Baru ke Ustaznya Langsung ke Ustaz Langsung ke Ustaznya Masya Allah Jadi ada gak Motivasi-motivasi Dari para Orang tua Atau dari Ustaznya Kalau dari orang tua sendiri Ada motivasinya Untuk Rahman Selain cuma Daripada Kuing ngeluyur Daripada kamu Jalan-jalan main-main Bagus kamu Nghafal Al-Quran Ada lagi Berubah ya Tapi orang tua mendukung Mendukung Ustaz Mendukung Masya Allah Sikap orang tua Berubah gak Ketika Rahman Memutuskan Menjadi seorang Yang penghafal Al-Quran Alhamdulillah Berubah Ustaz Misalkan Berubahnya gimana Apakah sikapnya Dulu sering Mohon maafnya Marah-marah Sama Rahman Sekarang kok Rahman sering Dikasih uang jajan Dan lain sebagainya Gimana Ada sikap yang berubah Ada Misalkan Buat capu Ustaz Sekarang gak terlalu Galak kali lah Sama Ana Berarti dulu galak kali gitu ya Iya Ustaz Tapi hari ini Sayang sekali Ya pemirsa Orang tua Rahman Tidak bisa hadir Karena ada Saudara Rahman Yang meninggal ya Iya Ustaz Meninggal sehingga Harus berangkat Keluar kota Dan membatalkan Untuk bertemu Dari tim Jejak Hafiz Dan Kauderullah Handphonenya Ketinggalan di rumah Iya Ustaz Jadi gak bisa kita hubungi Gak bisa dihubungi Iya Masya Allah Tapi kalau seandainya Seandainya Orang tua bisa hadir Di sini Ada gak yang ingin Rahman sampaikan Sama orang tua Apa yang mau Rahman sampaikan Berterima kasih Ustaz Udah mendukung Dukung menghapal Quran Ustaz Yang paling mendukung Siapa Ayah atau Ibu Dua-duanya Dua-dua saling mendukung Masya Allah Luar biasa Kemudian Selain orang tua Siapa lagi yang Sering memotivasi Rahman Nenek Ustaz Nenek juga Nenek masih sehat Alhamdulillah Usianya berapa Nenek Sekitar 60an gitu 60an Apa kata Nenek Sama Rahman Rahman Jangan main-main aja Sekolah ngaji Nanti biar besar Bisa jadi guru Itu harapan Nenek Dan Rahman ingin Menggapai harapan Nenek Masya Allah Luar biasa Kemudian Kalau Ustaz Sering motivasi gak Sering Apa kata Ustaz Atau jangan-jangan Saking banyaknya Lupa semua Lupa Ustaz Banyak motivasi saya Salah satunya Salah satunya Yang masih inget Sebaik-baik orang yang Menghafal Quran Dan menghafalkan Masya Allah Oke Rahman selain menghafal Quran Menghafal apa aja sih disini Hadis Ustaz Hadis juga menghafal Masya Allah Oke Rahman Sebelum kita lanjut Ngobrol lagi Dan sebelum Saya nanti mau denger Bacaan Al-Quran dari Rahman Boleh nih jumpa sama teman-teman Boleh ya Mau lihat nih Bagaimana nih Tingkah aku ya Dari teman-temannya Rahman nih Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kanti itu langsung aja nih Kita akan samperi Dan jangan kemana-mana Karena setelah berikut ini Kita akan Ngobrol Bareng Teman-temannya Si Rahman Di Pondok Tafijil Quran Ya Jangan kemana-mana Jangan kemana Nah Pemirsa Kita udah sama-sama Teman-teman semuanya ini Teman-teman dari Rahman Sama-sama Belajar Di Pondok Tafijil Quran Masya Allah Gimana kabarnya Sehat semua kan Alhamdulillah Sehat Masya Allah Alhamdulillah Rahman Yang paling deket sama Rahman Di antara semua ini Yang mana sih Rahman Ini Jasky Ini Jasky Jasky sehat Masya Allah Jasky kalau berapa Bisa dipegang micnya Kelas 2 SMP Sama satu kelas Iya Satu kelas Boleh tau gak Si Rahman ini Bagi Siapa tadi Jasky Bagi Jasky ini Orangnya seperti apa sih Sangat rajin 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 ngapain Rajin membaca Al-Quran Dan pinter Pinter ya Iya Juara satu kelas Oh juara satu kelas Kalau apa Jasky Dari kelas 1 Sampai kelas sekarang ini Juara satu terus Kalau Jasky Juara berapa Gak masuk Gak masuk Oh gak masuk Ya gak jangan tercewa Ya mungkin karena ada dia Kalau gak ada dia Mungkin Jasky bisa jadi Masuk Ya sikit aja ya Masya Allah Alhamdulillah Dia orangnya rajin Kalau bacaan Quran dia gimana Keren loh Masya Allah Mirip Qori siapa Ada gak Gak ada yang kenal Qori Misalkan kayak Muzamil Hasbullah Gitu gak Gak ya Mungkin lebih keren dia lagi Jadi Kalau Zasky lihat Si Rahman ini Ketika menghafal itu Bagaimana Apakah orangnya gigi Menghafal Rajin Masya Allah Harapannya Untuk temannya ini Kira-kira apa kedepannya Bisa jadi Ustadz yang terkenal Amin Amin Sering candain sama Rahman Ini Oh ini Siapa namanya Riki Ustadz Siapa Riki maju sedikit Riki Aduh jangan disundul Riki kelas berapa Riki Kelas 1 SMP Kelas 1 SMP Satu sekolah sama Si apa Bang Rahman Lain kelas Lain kelas Tapi satu sekolah kan Iya Kalau Sepengetahuan Riki Apa Rizky apa Riki Riki Sepengetahuan Riki Bang Rahman Orangnya gimana sih Orangnya baik Rajin 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 Menabung atau rajin Rajin menghafal Rajin menghafal Masya Allah Pernah dengar suaranya dia Pernah Bagus gak Bagus Bener Ini jangan-jangan karena ada orangnya Ini karena masih tisi Enggak Enggak Masya Allah Pernah nanya-nanya Gimana Bang Cara belajarnya sih Nghafalnya gitu Gak pernah Enggak Kalau Riki sendiri Hafalannya udah berapa just Belum ada Belum ada Tapi udah mulai menghafal Udah mulai menghafal Masya Allah Iya Harapannya sih Buat Bang Rahman apa Kedepannya Moga-moga Bang Rahman Cepat dapet jodoh Gitu Ada Gak ada Gak ada Semoga aja Bang Rahman Jadi ustaz Gak ada Gak ada juga ya Gak masalah Oke Itulah Anak-anak nih pemirsa ya Polos Tapi Ada kok sih penasaran Ini sama satu ini Kecut Sini Masya Allah Nah ini Kenalkan Rahman sama ini kan Kenal Sini dulu Sini Namanya siapa Aal Siapa Aal Aal Kelas berapa Aal Kelas 4 Kelas 4 Kenalkan nama Bang Rahman Kenal Masya Allah Sering main sama Bang Rahman Sering juga Sering main apa sih Main Kadang Bacanda-bacanda Gitu Oh Bacanda-canda Bang Rahman ini suka bacanda Suka Suka Orangnya baik 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 Rahman pernah Dikasih apa emangnya sama dia Eh siapa Namanya tadi Aal dikasih apa Aal dikasih apa Aal Gak ada Gak ada ya Tapi dia orangnya Suka canda sama Aal Iya Suka canda Dia baik orangnya kan Iya Masya Allah Ada gak Harapan-harapan Dari Aal Untuk Bang Rahman Ada Apa itu Semoga menjadi Kori 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 Oh Kori Insya Allah Ya harapannya itu ya Tapi pas Ikut main Sabah Koh Bang Rahman Gak nonton Pas lomba Baca Quran Nonton juga Nonton juga Nah gimana tuh pas Lomba Kalo Aal Liat Gimana Bang Rahman Itu orangnya Pas ikut lomba Orangnya Mendukung Mendukung dia sendiri Pas dia ikut lomba Apakah dia Pas neng Sudah kali Bang Rahman Alda pernah ke lomba belum Pernah Pernah juga ke lomba Selain lomba Makan kerupuk Itu juga Lomba Surah pendek Tartil Surah pendek Baca surah apa dulu Adduha Batu Adduha Alaylah Dan seterusnya lah ya Iya Masya Allah Udah banyak Kelas berapa Kelas 4 Kelas 4 Udah lama Udah lama ngaji Di Kolilur Rahman Adalah Udah lama lah Dari kelas berapa Dari Kelas 2 Ada Kelas 2 Sampai sekarang Masya Allah Sekarang kelas berapa Sekarang kelas 4 Kelas 4 Berarti udah 2 tahun disini ya Masya Allah Enak ngaji di Kolilur Rahman Insya Allah Enak Berarti kan dari pulang sekolah Ngaji kesini Iya Jadi Gak ada dong Waktu main Dari Al Ada juga Nanti Siap pulang sekolah Ada main bentar Main bentar baru kesini Iya Masya Allah Oke terima kasih Al Balik lagi ke kursi panas ya Masya Allah Oke Nah pemirsa Begitulah keseruan Dari temen-temen ya Dari Rahman ya Masya Allah Tapi dari sekian Banyak temen ini Rahman Suka main sama yang mana sih Yang temen deket Apa karena ini Mungkin 1 kelas Iya Masya Allah Satu kampung gak Beda Yang satu kampung ya mana orangnya Ada Bilang Oh Ripki Aal Ini kok orangnya sama nih Kembar ya Oh kembar Masya Allah Rumahnya jauh dari sini gak Rumahnya jauh Rumahnya jauh ya Kembar siapa namanya Irfan Yang sana Irsan Irsan Irfan dan Irsan Yang abangnya yang mana Atau sama dua-dua abang Oh ini abang Dua-dua abang ya Gak ada yang ngalah jadi adik Masya Allah Kenal sama abang ini Coba sini dulu Yuk Dua-dua Sini juga Masya Allah Irfan dan Irsan Masya Allah Sini Nah ini pemirsa nih Ada dua nih ternyata temennya Apa nih Ini kayak film Upinipin jadinya Oke Udah lama ngaji disini Udah Kenalkan sama si Rahman Kenan Kelas berapa Si Ir Irsan Kelas lima Kelas lima Kenalkan sama bang Rahman Kenal Kenal Dia kayak mana orang sih Baik hati Rajin belajar Dan rajin mengapal Surat Surat Di dalam Al-Quran Kalau dari Abangnya Bang Irfan Gimana Sepengetahuan bang Irfan Rajin juga sih Membaca Al-Quran Sering Kodi Baca Di Bacanda Itu Termotivasi gak Sama kerajinan Dari Bang Rahman Enggak sih Enggak sih Jadi nengok Orang rajin nih Omirsa Enggak Termotivasi juga Ternyata Tapi dia ngakui Bahwasannya Si Rahman ini Rajin ya Masya Allah Luar biasa Inilah keseruan Bareng anak-anak Kepolosannya itu Luar biasa Jadi Rahman Selain ini Kita mungkin Ngobrol bareng Ustadz Amri Yang disini Ustadz Amri Mungkin nanti Bagaimana Dari Keseharian Dari Rahman Bagaimana Prestasi Rahman Mungkin Lebih paham lagi Nanti Ngobrol bareng Ustadz Amri Soalnya Nanti Kalau sama orang ini Nanti Makin bingung Saya nanti Jadi Insya Allah Nanti setelah ini Kita akan Jumpa Sama Ustadz Amri Dan Kita akan Ngobrol Bersama Ustadz Amri Dan juga Rahman Dan pemirsa Jangan kemana-mana Tetap Ikuti kami Terus Di jejak Apis Indonesia Nah Mirsa Indramati Allah Subhanahu Nah Seperti yang Saya katakan Tadi Di kesempatan Kali ini Kita hadirkan Juga Ustadz Amri Selaku Pembina Mungkin disini Dari Pondok Tafizul Quran Walidur Rahman Nah Masya Allah Kenalkan Ustadz Jangan-jangan Kenal Gawat kita Pakai mikrofon Biar denger Insya Allah Nah Ustadz Ini kan Murid didik kita Menurut Ustadz Keseharian dia Selama Antun Ajar Di sini Selama Antun Tarbiah Di sini Bagaimana Kepribadian Dari seorang Rahman Ya Memang Alhamdulillah Kami bisa Punya Beliau ini ya Rahman ini Beliau Ditakdirkan Allah SWT Memiliki Daya ingat Yang Kuat Menurut Hemat saya Dengan Kemampuannya itu Beliau ini Memang lebih menonjol Dari Santri yang lainnya Dari sisi Hafalannya Kemudian Beliau juga Alhamdulillah ini Diberikan Kepribadian Allah Punya rasa Percaya diri yang Tinggi Seperti yang tinggi Sehingga Ketika Dipinta Untuk Maju Dalam Berbagai bidang Itu Dia siap Nah itulah Allah Berikan kelebihan Pada beliau Dalam hal itu Ada Apa ya Rasa percaya dirinya Itu Sudah Sudah Takut-takut Lagi Ya Pokoknya Asal disuruh Kamu Ini Isi ini Siap Kamu Baca ini Siap Kamu Nanti Sebagai ini Siap Kalau prestasi Dia sendiri Selain Sudah Menghafal Ya Just 30 Tadi Mohon maafnya Walaupun Tidak terlalu Fokus Karena Biasa Tahvis Itu Dari pagi Sampai Malam Sementara Kalau dia bilang Katanya Malam Selain itu Prestasi Dia lagi Apalagi Nah Alhamdulillah Memang Untuk Prestasi Prestasi Yang Setingkat Kecamatan Alhamdulillah Cukup banyak Sebetulnya Cuman Yang Kemarin Agak Menonjol Itu Di Tafis Satu Jus Itu dia Kemarin Di MTQ Kecamatan Di Panti Cermin Itu Alhamdulillah Beliau dapat Juara Juga Kemudian Di Pegajahan Beliau juga Dapat Juara Juga Kemudian Di Hadis Juga Alhamdulillah Hafal 100 Kemarin 100 hadis Dengan Sanat Tapi Alhamdulillah Yang di Kulomba Yang 20 hadis Dengan Sanat Alhamdulillah Dapat Juara Juga Oh Berarti Hafal Juga Hadis 40 Hadis Harian Itu Yang Disini Yang Wajib Alhamdulillah Sudah Selesai Ada Hadis apa Yang Ingat Mungkin Bisa Di Satu Baca Satu Hadis Pake 40 Hadis Jadi Memang Disini Masuk Itu Yang Pertama Wajib Mereka Kuasa Itu Satu Jus Kemudian Menghafal 40 hadis Harian Kemudian Menghafal 10 Adab Plus Dalilnya Nah Itu Yang Pertama Wajib Siapapun Yang Masuk Sini Wajib Hafal Kuasa Itu Sama Praktik Ibadah Praktik Ibadah Itu Ya Solat Kemudian Dan lain sebagainya Sayang sekali Pemirsa Hari ini Kita tidak bisa Mendatangkan Dari orang tua Atau wali Dari Rahman Tapi Ustad Kalau Sepengetahuan Orang tua Dari Rahman Seperti apa Sosoknya Apakah Sosok orang tua Yang mendukung Anaknya 100% Atau bagaimana Alhamdulillah Orang tua Bang Rahman Ini Termasuk Teman sekolah Namanya Bapak Ahmad Rajani Jadi Teman sekolah Cukup Kenal baik Dengan dia Makanya Ketika Kami Dia tahu Kami buka Pondok Ini Nah Dialah Juga Yang paling Men-support Yang paling Membantu Untuk Pertama Masukkan Anaknya Kesini Ngajak Rahman Kesini Kemudian Membantu Dalam Material Pun Sekibatnya Beliau Membantu Ayah Beliau Masya Aluluh Berarti Kenal dekatlah Bagaimana Sosok Dari Ayah Termasuk Orang Yang cerdas Waktu Ayah Beliau Ini Juga Orang Yang cerdas Beliau Ini Juga Kenapa Saya bilang Cerdas Karena Ranking Satu Juga Aku Sekolah Sama Saya Ayah Dari Beliau Ini Berarti Memang Kata Pematah Itu Jatuh Itu Tidak Jauh Dari Pohon Sama Terima Assalam Insya Selain Rahman Disini Santri Santri Kita Ada Juga Yang berkata Alhamdulillah Ini Umam Makhon Lir Rahman Kemarin Ke Kabupaten Tapi Tilawah Masih Masih Punya Kelebihan Beda Beda Ada ada yang di Tilawah, ini beliau, Umam, ada yang di hadis, akhwat ada, ada di akhwat hadis, ada yang di khot mana yang khot? gak datang Ustadz sakit, kemarin pulang kena cacar dia, termasuk ini satu nih yang kena cacar? bukan, oh bukan, ini beliau khot kemarin, alhamdulillah dapat juara juga di kecamatan, tapi masih level kecamatan Ustadz, bentar lagi nanti internasional insya Allah ya amin, selebihnya ini masih dalam proses, beliau ini di Tartil, surah pendek, si Aal tadi ya pokoknya kalau ada, kami bilangnya kok lomba itu sebagai ujian aja gitu, ngetes kan gitu, udah ngapal kan masa dia latihan terus, gak pernah fight kan gitu, maksudnya gitu ya kan Ustadz jadi kalau ada ajang lomba itu, kami gunakan untuk, ini apa, tesnya gitu, sedangkan menang itu bonus menang bonus? gak menang, gak apa-apa gitu, penting ada penilaian evaluasi, nah dimana letak dia kurangnya, disitu kita perbaiki Ustadz dan Ustadz Ahyar kemarin, juara satu, juara satu, insya Allah ya, surah pendek, Tartil juga, kalau ini mana ini, kembar, 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 Arya, Apep itu, orang ini concern di cerdas cermat oh, ya, cerdas cermat kalau yang cerdas cermat, mereka inilah bintang-bintangnya ah, jadi ada lomba cerdas cermat, cerdas tangkas islami ini nah, mereka yang maju gitu, Ustadz oke, terima kasih Ustadz, dan insya Allah nanti setelah ini ini kan kita tahu bahwasannya Rahman sudah ada hafalannya iya kita mau coba nih, hafalannya mau cekin atau enggak nih, boleh ya? boleh, boleh kita coba nanti hafalannya siap Rahman? insya Allah pakai mikrofon biar kuat suaranya siap ya? insya Allah oke, biar dimana pun anda berada, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kita akan tes dulu bacaan Al-Quran dari Rahman dan juga kita akan dengarkan juga nanti bagaimana tilawah bacaan Al-Quran khusus dari Rahman waktu itu jangan kemana, tetap bersama kami ya di Jejak Hafiz Indonesia Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Jejak Hafiz Indonesia dan masih bersama seorang penghafal Al-Quran dan ada ade Rahman Maulana baik, oke ade Rahman Maulana atau lebih kenal, lebih akrab dipanggil dengan Rahman baik, tadi kita sudah berbincang-bincang bersama Ustadz Amri selaku seorang pendidiknya atau Ustadznya dan juga tadi juga berbincang kepada teman-temannya yang Masya Allah polos-polos dan masih anak-anak ya, dan kali ini seperti yang kami sampaikan tadi Umirsa bahwasannya kita akan coba tes hafalan Rahman khusus di Juz 30 boleh Ustadz ya, kita akan coba gimana Rahman, sudah siap? Insya Allah, kita akan coba mungkin ada beberapa 4 surah atau apa nanti sambung ayat Ustadz ya Insya Allah, Insya Allah mungkin Rahman nanti bisa disambung langsung nanti apa yang dibacakan oleh Ustadz Amri Insya Allah oke, siap? Insya Allah oke, langsung aja kita akan coba di ujian yang pertama kita Ustadz langsung A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannamakanat smirsada littaghina ma'aba labitina fiha ahkaba uns acquired ma'aba suroh anabah masi muda masi awal-awal meski mungkin kita lanjut lagi biasa bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Selepas pulang sekolah, datang ke pondok Tafis Al-Quran untuk menghafal Al-Quran. Mengisi kekosongan dengan hal yang bermanfaat. Itulah yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari kisah Rahman tadi. Semoga saja kita menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan waktu luang kita, mengisi kekosongan kita dengan Al-Quran. Semoga bermanfaat tayangan tersebut. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terus ikuti episode-episode dari Jejak Hafiz Indonesia. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.